Intro Ternyata si Rizky beneran peduli ya Put Gue jadi nyesel Pernah panggil dia cuek terus gak punya hati Tapi gue yakin sekarang pangeran gak bakal semena-menanya lagi sama lo Put Gue tuh gak habis pikir deh Gue gue Pangeran Dan kami harap pangeran juga menjalankan hukumannya dengan benar-benar banget Karena kami juga terus mengawasinya Saya akan pastikan Pangeran melaksanakan hukumnya Itu yang namanya pangeran Kita manggilin lu dari koridor Udah kenapa jalan terus sih? Lo lagi ada masalah ya? Jadi kamu yang namanya pangeran Siapa ya? Saya ibunya Putri Saya mau bicara sama kami Mau ngapain nyokap khusus goreng kesini? Oh Jangan-jangan dia mau maki-maki gue di depan semua orang Karena dia gak terima perlakuan gue sama anaknya Jangan lupa like, share dan seukan Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton Kamu tuh ya cocok banget sama nama kamu, Pangeran Karena kamu tuh tampan dan punya daya tarik yang luar biasa Tapi dari sorot mata kamu terlihat sekali kesedihan, juga kekecewaan Tapi pada dasarnya kamu tuh baik Saya yakin Untuk kedepannya Kamu akan bikin kampus ini jadi lebih damai dan baik Ternyata si Rizky beneran peduli ya Put Gue jadi nyesel Pernah panggil dia cuek terus gak punya hati Tapi gue yakin sekarang Pangeran gak bakal semena-menanya lagi sama lo Put Gue tuh gak habis pikir deh Pangeran tuh udah belagu Nyebelin Keras kepala lagi Pokoknya sifatnya keras banget Udah kayak batu bata Pokoknya mulai sekarang gue bakal panggil dia cowok batu bata Cowok batu bata? Iya batu bata Mirip kan? Mirip sih Emang Yuk Ibu Ibu ngapain sama Pangeran? Gak ada yang bisa ngatur-ngatur saya Karena saya Kamu Jadi laki-laki Jadi laki-laki yang sejati ya Kamu tau kan laki-laki sejati seperti apa? Laki-laki yang memakai kekuatannya untuk melindungi wanita Muka nyakitin wanita Dan kamu harus ingat Jangan biarin emosi kamu mengendalikan kamu Kamu yang harus bisa mengendalikan emosi kamu Baru kali ini ada orang yang ngomong ke gue dengan penuh perhatian Seperti seorang ibu Yang sayang banget sama anaknya Ibu Putri Ibu Ibu gak apa-apa kan ibu? Ibu gak apa-apa put Ibu Ibu gak bilang Bang sih Kalo ibu bilang kan aku pasti tungguin ibu di depan Jadi ibu gak perlu ketemu sama Pangeran Ibu itu tadi beli peralatan jahit ibu Terus tiba-tiba ada yang jualan kue pukis kesukaan kamu Yaudah ibu beli Ibu bawa kesini Makasih ya bu Iya Oh iya bu Ini kenalin orang paling baik di kampus ini Sahabat aku Halo tante Saya Citra Mamanya putri Tante seneng bisa kenal kamu Citra Saya juga seneng kok kenalan sama tante Iya Oh iya bu Tapi lain kali kalo misalnya ibu kesini Ibu harus bilang sama aku Supaya ibu gak ketemu sama si cowok batu bata itu Batu bata? Maksudnya siapa ya? Siapa lagi kalo bukan Pangeran Oh Putri Itu cowok tampan begitu kamu bilang batu bata Bu Tampan kalo kelakuannya minus kayak dia tuh percuma Dia udah nyebelin Songong Keras lagi kayak batu bata Jadi kan gak salah kalo aku panggil dia batu bata Tadi ibu tuh ketemu langsung sama Pangeran Dan buat ibu Ya itu gak seburuk yang kalian pikir loh Aduh Udah deh ibu gak usah dibahas lagi soal batu bata Oh iya Nanti keburu dingin Yuk dimakan Yaudah Tapi di taman aja gimana? Ayo boleh Ayo Gimana? Taman Gue disana Gue gak nyangka nih Pangeran tuh bisa luluh banget sama ibu-ibu yang tadi tuh Nyokap yang putri maksud? Iya Gue gak nyangka Ternyata usus goreng punya nyokap yang penyayang dan perhatian Mungkin kalo mama masih ada Gue juga bakal diperlakuin kayak gini sama mama Tapi sayangnya Gue malah dapet ibu tiri yang kasar Eh harang nakal Sini kamu Kamu tuh ya Kamu tuh ya Kalo gak ada apa-apa kamu Kerjaan kamu tuh cuma di kamar Sekarang Kamu keluar tuh bantuin tibi Cepetan Eh Bangin gak? Bangin gak? Hei Gini cabut gak? Bikirin apa sih? Apa? Apa? Kutri Apa? Apa? Apaan sih lo? Tepetan 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 Tepetan